Hai, gue sahlan buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini Di channel ini gue sharing tentang jualan online di marketplace Dan kali ini gue mau sharing gimana caranya meningkatkan omset 2 kali lipat Dengan menambah budget iklan Ini berdasarkan pengalaman gue Ngelola akun baru 7 bulan Omsetnya meningkat 22 juta Bulan kemarin hanya 11 juta Berdasarkan video gue yang ini yang 11 juta Nah, di video ini gue hanya kasih 3 cara yang sangat simple dan bisa langsung kalian praktekan Cara pertama adalah dengan menambah budget iklan per klik Sebelum kalian menambah budget iklan per klik Kalian harus tahu dulu Titik optimum iklan di marketplace kalian itu berada pada biaya per klik berapa Gue akan kasih lihat grafiknya Garis yang mendatar atau horizontal yang 300 350, 350, 400, 450 itu adalah biaya per klik Jadi 300 rupiah per klik, 350 rupiah per klik, 400 rupiah per klik Dan yang vertikal yang 8, 10, 12, 14 ini adalah laku per minggu Pembelian per minggu ya Jadi, sebelum kalian tahu titik optimumnya Pada biaya berapa, pembelian terbanyak Itu kalian harus uji coba setiap minggunya Misalnya, minggu pertama gue iklan Per klik dengan harga 300 rupiah per klik Ternyata dalam 1 minggu ada 7 transaksi Selanjutnya, gue punya asumsi Gue naikkan iklannya menjadi 550 Hampir 2 kali lipatnya Maka, gue mencatat Pada dalam 1 minggu Iklan dengan biaya 550 rupiah per klik Menghasilkan transaksi 13 Nah, otomatis budget iklan gue Naik dong dari tadinya 300 rupiah per klik Menjadi 550 rupiah per klik Tapi dengan menaiknya budget iklan Tentu pendapatan kita akan bertambah Dari tadinya 7 pembelian per minggu Menjadi 13 pembelian per minggu Jadi, kalian sudah mulai paham kan Dengan menambah biaya per klik Yang tadinya misalnya kalian per klik 400 Menjadi 500 Itu kemungkinan besar akan meningkatkan pendapatan kalian Tapi sekali lagi, ini kalian harus riset Karena ketika gue tambahin jadi 600 rupiah per klik Pembelian malah turun Jadi 650, pembelian malah turun Yang jadi pertanyaannya Kenapa bisa ketika 550 rupiah per klik Pembeliannya pada titik paling tinggi Dalam per minggu Kenapa yang 300 hanya laku 7 Alasannya adalah Ketika kalian iklankan produk kalian yang A Dengan biaya iklan 300 rupiah per klik Itu posisi iklan kalian Mungkin berada pada urutan yang paling bawah Sekitar 10 ke bawah Dan ketika urutan sudah paling bawah Otomatis orang kan jarang scroll sampai bawah Jadi traffic yang sampai ke situ Sangat minim Padahal produk kalian Pas orang melihat Orang pembeli lihat Itu langsung beli Jadi sebenarnya produk kalian pada urutan 10 itu Sudah banyak pembelinya Orang sudah trust dengan produk kalian Tapi kalian harus uji coba Ketika kalian naikkan pada urutan pertama atau kedua Dengan menambah budget iklan Misalnya 550 rupiah per klik Apakah tambah banyak orang yang beli Ternyata pas kalian uji coba Makin banyak Malah nambah 2 kali lipat Pembeli daripada Kalian berada pada ranking 10 Cara yang kedua Adalah dengan menambah produk yang kalian iklankan Misalnya Setu bulan sebelumnya Kalian sudah iklan 5 produk Omset kalian Itu hanya 10 juta Dengan budget iklan yang terpakai selama sebulan 400 ribu Maka untuk meningkatkan Pendapatan yang sebesar 10 juta itu Kalian perlu menambah produk lain yang diiklankan Misalnya tadinya 5 Bisa kalian tambah lagi jadi 5 Total ada 10 produk yang kalian iklankan Otomatis budget iklan pun akan meningkat Misalnya dari 400 ribu dalam sebulan menjadi 800 ribu dalam sebulan Tapi pendapatan kalian bisa jadi meningkat juga Dari tadinya 10 juta menjadi 20 juta Tapi yang perlu diperhatikan adalah Pastikan produk yang kalian iklankan itu sudah memiliki ulasan Dan kalian sudah reset matang-matang Sudah yakin bahwa ketika kalian pasang iklan Ada yang beli dan tentunya kalian langsung cuang Selain itu jangan langsung nambah Misalnya tadi iklan 5 produk Langsung nambah 5 jadi 10 Jangan Tambah 1-1 setiap minggu Biar kalian lihat perubahan dari keuntungan Kalau saya tambah 1 Budget iklan nambah Apakah keuntungan saya tetap bertambah Selanjutnya seperti itu Cara yang ketiga adalah Dengan menambah kata kunci iklan Misalnya kalian iklankan produk yang A Itu menggunakan 5 kata kunci Untuk memperbesar traffic Kalian tentu harus menambah lagi kata kuncinya Misalnya dari 5 kata kunci yang kalian pasang untuk produk A Kalian tambah jadi 10 kata kunci Otomatis volume pencarian untuk produk ini semakin besar Dan tentunya budget iklan pun akan bertambah Tapi sekali lagi pastikan ketika menambah kata kunci pada produk A yang kalian iklankan Kalian harus benar-benar reset dan diperhatikan Kalau kata kunci yang kalian bidik itu benar menghasilkan pembelian Jadi iklan kalian tidak boncos Singkatnya seperti ini Kalian iklankan produk A dengan 5 kata kunci dalam 1 minggu Kemudian minggu berikutnya kalian tambah jadi 10 kata kunci Apakah penjualannya meningkat atau tidak Jika meningkat maka terus lanjutkan dan ganti ke produk selanjutnya Oke juragan caranya memang seperti itu Sangat simple dan mudah Tentu kalian harus praktekan Harus di reset Harus dicatat setiap perubahan iklan yang kalian lakukan Karena biar bagaimanapun bisnis adalah bicara soal data Orang yang tepat membaca data Membaca peluang Maka dia yang akan dapat cuan Sekali lagi gue mau kasih tips dan syarat Untuk peningkatan omset ini Dengan menambah budget iklan Pastikan produk yang kalian iklankan itu Sudah ada ulasannya Dan kalian sudah reset matang-matang Trust dan price-nya Kepercayaan pembeli Dan harga yang kalian tawarkan ke pembeli Jadi jangan sampai Kalian nambah budget iklan Malah akhirnya boncos Dan berakibat kalian rugi Oke semoga video yang simple ini bermanfaat Sampai jumpa di hari berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton